Langkah Presiden Joko Widodo yang membentuk tim tujuh untuk mengurai masalah KPK versus Polri dipuji. Salah satunya dari politikus Partai Golkar Yoris Rawayai yang menyampaikan apresiasinya Senin 26 Januari 2015. Yoris merupakan politikus Golkar dari Kubu Agung Laksono yang sejak awal memang mendukung pemerintahan Joko Widodo bersama Yusuf Kala. Begini, Presiden dia sikap yang menurut saya cukup arif. Tadi juga saya tanya beliau tentang bagaimana sih sebetulnya sikap. Dan beliau memberikan gambaran sedikit bahwa Presiden tidak mau memakai kewenangan beliau secara autoriter. Tetapi beliau mencoba menampung semua aspirasi. Dan masalah ini kan antara hukum dan politik. Memang dilematis buat beliau, tapi beliau punya ketegasan itu. Nah makanya beliau coba, sebetulnya komunikasi lah, belum resmi sebagai tim. Dan dikasih waktu mungkin dua bulan beliau akan mengambil keputusannya. Presiden Joko Widodo mengundang tujuh tokoh senior ke istana Minggu 25 Januari 2015. Ketujuh tokoh selanjutnya akan bergabung dalam tim independen yang akan meredam kisruh antara KPK dan Polri. Mereka adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno, dua mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Eri Riana Harja Pamekas, mantan staf ahli Kapolri Bambang Widodo Humar, pakar hukum internasional Hikmahan Tojuwana, serta mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Safi Ima'arif.